Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pinta anggrek, sahabat pinta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi di channel segini anggrek Sahabat-sahabat Pada kesempatan ini Saya mau sharing-sharing Anggrek saya Anggrek sepatu glotis saya Terkena serangan Apa ini? Larva Semula hanya sedikit Karena musim hujan ya sahabat Dan ini anggrek saya Ini saya tempatkan di tempat yang Tidak mudah terlihat Agak disamping rumah Saya jarang nengok Tau-tau ini Habis bunganya sahabat Tuh Padahal biasanya Anggrek sepatu glotis saya ini Rame bunganya Bunganya rame ini tinggal Sisa berapa Tau tuh Nah Larva ini Saya juga enggak tahu ini Larva kepek kuning Atau larva Lalang ya sahabat Ini awalnya telurnya Begini nih sahabat Barangkali sahabat Ada yang tahu Ayo sahabat Sharing-sharing Ini telurnya begini Dan nanti lama-lama Ini Larvanya itu Bentuknya Sebentar Tak cari Larvanya itu Ini nih sahabat Tuh Ini bentuk Larvanya Seperti ini Jadi dia makan Terus kotorannya itu Buat Buat selimut Jadi kalau sekilas Tidak Tidak tampak Jadi seakan-akan Kayak Kayak bunga layu Gitu loh Ini loh Ini kotorannya Eh apa Ini Larvanya tuh Tadinya seperti ini Ini juga ada Tuh Ini larvanya Saya juga gak tahu Ini larva Larva Kepi kuning Atau larva Belalan Nah Kalau sudah begini Kalau sahabat Tindakannya apa ya Sahabat Ini ada yang Nangkering di Daun Kalau saya Sahabat Kalau sudah begini Saya hanya Pertama Saya Saya lakukan Pembersihan Secara manual Jadi ini Saya potong Ini saya Apa ya Saya pencet Ini saya Buang Saya Bunuh Saya pecahkan Terus Nanti Setelah Pokoknya ini semua Saya ambili Saya potong Ininya juga Saya potong Yuk Saya ambil gunting dulu Nah Ini ya Ini saya potong Oh ini di daun Juga ada Ini Nah Kayak gini Rosahabat Kayak gini Terus saya Saya potong Saya ambilin Nanti habis itu Nanti habis itu Baru saya bersihkan Eh kok saya bersihkan Habis itu Baru saya beri Insek Untuk Anggrek Sepatoglotis Saya sebenarnya Jarang banget Hampir Gak pernah Ngasih Insek Jadi saya Tintakannya Hanya Begini Dan Anggrek Sepatoglotis Ini Punya saya Itu baru Kali ini Dapat serangan Ini Biasanya Gak pernah Karena Saya tempatkan Di tempat Yang Panas Di tempat Yang Panas Terus Makanya Di tempat Yang Mudah Terjangkau Kena Mataharinya Full Jadi Kalau ada Sesuatu Sedikit Sudah Tampak Ini kan Di samping Rumah Musim Hujan Lagi Kemarin Kan Dan Ini Sekarang Masih Sering Hujan Itu kan Sering Mungkin Hujan Jadi Saya Jarang Ke Samping Rumah Tahu Dapat Serangan Ini Bunanya Habis Sahabat Bunganya Sampai Habis Padahal Biasanya Bunganya Rame Sepat Batis Saya Bunganya Rame Dan Sahabat Juga Tahu Kan Kalau Sepat Batis Sekali Berbunga Kan Nanti Bergantian Berbunga Terus Jadi Kan Walaupun Bunganya Tahan Lama Kan Jadi Tahan Lama Berbunganya Ya Karena Bergantian Itu Sahabat Setelah Larva Padang Telurnya Kita Ambilin Sudah Saya Ambilin Sudah Bunuh Sekalian Saya Sudah Membersihkan Rumput Rumputnya Sudah Tidak Hari Sudah Melihat Saya Pindah Kedepan Rumah Nah Untuk Langkah Berikutnya Saya Mau Memberikan Insek Untuk Insek Ini Saya Sudah Menyiapkan Ini Untuk Insek Saya Menggunakan Ini Sahabat Maaf Ya Ini Bukan Endos Loh Ini Saya Sudah Menyiapkan Air Satu Liter Kemudian Saya Kasih Setengah Sendok Teh Setengah Sendok Teh Untuk Apa Insek Setelah Siap Nah Kita Insek Kita Semprot Di Seluruh Bagian Seluruh Bagian Di Seluruh Bagian Tanaman Yaitu Di Bunga Terutama Kenop Kenopnya Dan Di Bagian Daun Daun Begitu Sahabat Sahabat Saya Mau Melanjutkan Pemberian Insek Ini Dan Sekalian Saya Mau Nisek Ke Tanaman Yang Lain Untuk Itu Mungkin Dari Awal Sampai Akhir Banyak Tutur Kata Yang Kurang Pas Banyak Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh